Terima kasih, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Valen dari Pasir Sardana Management. Saya tertarik dengan kesaksian Bapak yang membeli saham dan menyimpannya selama 30 tahun. Itu bukan waktu yang sangat pendek, itu sangatlah panjang. Nah, tadi juga Bapak sempat mempertunjukkan kepada kami 10 saham dengan kapitalisasi terbesar di market. Salah satunya adalah Unilever atau UNVR. Nah, yang menjadi pertanyaan, tadi juga sempat disinggung bahwa membeli saham berdasarkan fundamental yang baik. Kita bisa melihat bahwa Unilever itu adalah saham yang sangat baik. Salah satu 10 besar kapitalisasi yang terbesar di market. Akan tetapi, membayangkan Pak, ketika kita memegang saham ini sampai sekarang, yang ketika IPO itu kira-kira Rp3.000 sekian dan sempat mencapai di atas harga Rp10.000-an. Tapi sekarang, kalau kita masih hold dengan harga yang sekarang di bawah Rp5.000 itu bagaimana, Pak? Pertanyaan berikut, maaf ya Pak, karena sudah sedikit. Soalnya, ini kesempatan yang langka bagi saya, Pak. Saya dari luar pulau, dari Sulawesi, Pak. Dari pulau yang terjauh, bukan di Jawa. Jadi, saya memang benar-benar ingin memanfaatkan ini, Pak. Yang berikut lagi, di balik cerita sukses Bapak, tadi kita sudah mendengar kesuksesan Bapak yang Bapak ceritakan ketika membeli saham, pegang, hold, jual. Akan tetapi, adakah kegagalan yang pernah Bapak alami selama menjadi investor saham? Misalnya, dalam hal ini, loss. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Unilever itu, jangan bilang harga IPO-nya Rp3.000, sekarang baru Rp4.000. Tapi, sudah dipecah-pecah banyak tuh sahamnya. Sudah, coba nanti dihitung, sudah dipecah berapa kali. Saya lupa ya, mungkin seperti KC aja sudah jadi Rp40.000 kali. Mungkin Unilever, jangan-jangan berpecah Rp100.000. Jadi, sebetulnya harga sahamnya, saya nggak tahu ya, lupa. Kalau Rp3.000, mungkin Rp300.000 sekarang. Kenapa harga saham perusahaan itu bagus sekali? Hampir seluruh keluarga di Indonesia pakai. Sabun Lex, Rinso, Pepsoden. Itu perusahaan yang sangat bagus. Tapi, kenapa harganya sahamnya turun, nggak naik-naik? Ingat, harga sahamnya hari ini Rp4.850.000. Coba lihat nilai buku per sahamnya berapa. Hanya Rp119.000. Jadi, perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat bagus, tetapi sangat pahal. Coba, siapa tadi namanya? Fallon, coba Fallon lihat buka di RTI Business, begitu ya. Coba lihat nilai buku per sahamnya berapa. Rp119.000 bukan? Harga sahamnya Rp4.850.000 hari ini. Betul ya, Rp119.000. Jadi, memang saham itu sangat bagus dan sangat pahal. Jadi, sudah sangat mahal. Lihat aja nilai buku per sahamnya kan Rp200.000. Rp119.000. Jadi, saya itu adalah pencari perusahaan yang bagus, harganya murah. Spesialis membeli mersi harga bacai. Kemudian, mengenai saham-saham saya yang gagal, banyak-banyak ya. Bukan hanya saya yang gagal, Warren Buffett pun gagal banyak sekali ya. Dia, sebelum COVID-19, dia beli perusahaan penerbangan banyak. Semuanya dia cut loss lagi, bermilyar-milyar dolar ya. Tentu, Warren Buffett dari umur 11 tahun dia membeli saham, sekarang 92 aja begitu banyak kesalahan. Saya juga banyak kesalahan ya. Tapi, kalau dihitung, oh, cuannya besar, kesalahan-kesalahannya hanya nggak banyak ya. Semuanya sumber dari tata kelola yang buruk. Saya membeli, saya pikir, wah, ini perusahaan tata kelolanya baik. Ya, ternyata buruk. Nggak disangka ya. Nggak sangat, sangat tidak sangka. Kalau bilang gagal, sebetulnya awal-awal saya membeli saham gagal terus. Tahun 89, saya beli saham pertama kali, 33 tahun yang lalu saya beli, IPO, Gajah Surya Multifinance. Strategi seluruh adalah, membeli IPO ketika listing jual. Ketika listing sahamnya turun, saya jual, saya rugi. Saham yang kedua, saya beli Astagrafia. Strateginya sama, orang awam, nggak ngerti apa-apa. Beli kucing dalam karung, beli IPO, strategi. Ketika dia listing, saya jual. Begitu listing turun, saya jual, rugi lagi. Memasuki tahun 90-92, kalau tidak salah ada type manipulasi J.B. Sumarlin. Uang ketat. Uang ketat itu, tentu saham-saham turun. Kalau ada uang tight money, pasti turun saham-saham. Wah, 89, 90, 91, 92. Rugi terus sahamnya. Rugi terus sampai uangnya berkurang banyak, gajiannya habis, tinggal separoh. Nggak berani cerita sama istri. Rugi. Karena nanti kalau kita cerita sama istri, istri ikut sedih, yaudah kita diem-diem aja. Jadi, bukan selalu berhasil, gagalnya banyak. Cuman, setiap jatuh selalu bangun lagi, setiap jatuh selalu bangun lagi. Setiap jatuh, sebetulnya kita rugi, ilmu kita tambah tinggi loh. Ya, kita tahu, oh kesalahan kita di sini, oh saya beli saham ini karena tata kelola buruk. Sekarang saya lebih hati-hati melihat tata kelola perusahaan. Kalau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, udah, saya lupakan saja. Karena sumber kekalahan saya yang besar itu banyak dari tata kelola yang buruk. Makanya saya bisa ngomong, eh jangan pernah beli perusahaan yang yang dikelola oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Itu pengalaman saya. Saya banyak rugi karena membeli salah melihat orang. Ternyata orang itu orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Dan saya sama sekali tidak sangka. Gitu ya. Makasih. Bisa seorang pemula pegang gitu, Pak. Jadi untuk pemula itu enaknya megang berapa sih sahamnya? Terus juga strategi awal, strategi awalnya Bapak itu pas masih pemula itu apa aja ya? Supaya mungkin saya sebagai pemula juga bisa berpikir dan juga bisa berpikir lebih terkritis. Terima kasih. Pertanyaannya, berapa saham sih kita pegang yang cocok buat seorang pemula? Itu adalah ketika kita membeli, mendapatkan perusahaan meresi seharga bajai, satu aja cukup. Nggak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Nggak perlu diversifikasi. sekolah-sekolah bisnis, penasehat keuangan mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Tapi ingat, kalau kita ketemu melesi yang dijual harga bajai, garang aja suaranya. Satu saham, nggak apa-apa. Masa kita ketemu melesi harga bajai kita diversifikasi? Itu aja. Kecuali kita tidak tahu apa yang kita beli. Ya udah. Kita beli banyak saham untuk melindungi ketidaktahuan kita. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ya kita melakukan diversifikasi. Tapi kalau kita tahu apa yang kita lakukan, membuat kita tidak bisa diversifikasi. Pertanyaan yang kedua tadi, apa saya lupa ya? Hah? Apa strategi untuk pemula? Tetap ketika kita seorang pemula pun harus membaca laporan keuangan. Mungkin kita nggak bisa lihat semuanya nih. Cukup kita lihat aja satu dari annual report yang jumlahnya bisa 300 halaman, 500 halaman. Lihat aja labanya berapa. Kalau labanya besar, yaudah kita beli. Labanya kecil, nggak usah beli. Itu satu aja. Tapi kalau kita lebih mendalam, kita lihat penjualannya labanya berapa, labanya berapa, ekuitasnya berapa, modalnya, laba persahamnya berapa, nilai buku persahamnya berapa, ROE-nya berapa, hutangnya berapa, dikas ada uang berapa, bagaimana piutangnya, piutangnya bodong apa nggak nih? Banyak kredit macet nggak? Piutang yang macet. Bagaimana dengan inventory-nya? Inventory-nya bodong apa nggak? Karena di bursa banyak inventory yang bodong, piutang yang bodong. Jadi, kalau pemula mungkin kebanyakan baca itu. Ya, baca aja. Satu, untuk pemula lihat labanya berapa. Kalau labanya gede, yaudah kita beli. Perusahaan-perusahaan yang labanya kecil udah nggak usah dilihat. Ada perusahaan-perusahaan kecil, cuma labanya puluhan miliar. Udah lah, nggak usah dilihat. Beli aja. Misalnya, ini bukan, ini contoh aja ya, bukan rekomendasi. Beli aja, lihat Adaro. Labanya berapa, 6 bulan? 18 triliun. Oh, gede loh perusahaannya. Labanya 18 triliun misalnya. Yang lain, labanya puluhan miliar. Ah, udah nggak usah liat lah yang gini. Ini si Garbat, kuntung rokok. Yang labanya 6 bulan, 18 triliun. Ini wonderful company. Ngapain gue punya saham, beli, masinggal untungnya kecil, yang untungnya besar ada. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Kita tetap tidak boleh membeli kusing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Siapa yang mau? Untuk kalangan mahasiswa, modal yang dimiliki kan kecil, Pak. Paling mentok bisa beli BCA, dan bisa beli satu lot. Sedangkan dividennya cuma 170 perak per lembar saham. Gitu, Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan dividen yang besar gitu, Pak. Kalau modal kita kecil gitu, Pak. Nah, tips untuk mahasiswa biar bisa, mungkin Bapak bisa berikan, tips agar mahasiswa bisa kaya dari cara tidur, karena modalnya kecil. Taruh saham. Eh, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya. Uang lu hilang. Masa.